Setelah kita belajar bagaimana caranya membuat logo, kemudian membuat menu, kemudian di sini juga Anda belajar bagaimana cara membuat big detail seperti ini, membuat feature, kemudian membuat big feature seperti ini. Oke, sekarang kita berada di video terakhir dari project 1, yaitu kita akan coba belajar bagaimana caranya membuat footer. Oke, di sini kita akan coba untuk membuat HTML terlebih dahulu, kita akan coba cek C tab, yaitu footer seperti ini, C tab and footer, kemudian di sini saya akan coba buat footer seperti ini, kemudian kita akan coba untuk membuat yang simple saja, yaitu nantinya footer-nya akan berwarna hitam, kita akan coba cek terlebih dahulu, titik footer, kemudian di sini saya ingin padding-nya, misalkan 20px, color-nya misalkan warnanya adalah FFF seperti ini, kemudian untuk font-nya kita butuhkan Roboto seperti ini, Roboto, kemudian di sini kita akan coba cek, disini ya, misalkan P tab B, pondok tutorial, kemudian kita akan coba cek, dan copy 2016 seperti ini, kemudian all right research. Oke, sekarang kita akan coba cek, penampilannya, oke di sini, belum terlihat cukup bagus, oke, karena kita belum memberikan background, misalkan background-nya adalah, oke, misalkan 333 seperti ini, oke, harusnya sudah terlihat sekarang, kemudian jangan lupa untuk, memblok ini, kemudian ctrl shift A, dan menurutnya di dalam box, tujuhnya supaya konsisten seperti ini, oke, dan sekarang jika kita coba perbesar, maka anda akan melihat sebuah website yang cukup simple dan minimalis, namun sangat menjual, oke. Pada video selanjutnya kita akan coba membahas proyek-proyek lainnya, tentunya di channel project pondok tutorial, di mana di channel projectnya akan ada banyak proyek, dari proyek simple, sampai nanti membahas tentang proyek kompleks. Oke, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.